Halo guys, malam ini saya mau bagi solusi buat pektok lagi Nah, apa solusi yang saya mau kasih? Karena kemarin, satu customer, volumenya patah Saya nggak tau mungkin dia accident atau apa Ini mencelat lah, patah aja nggak ada lah volumenya ini Terus karena volumenya patah dan dia di low Dia mau tukar tambah sama saya Saya bilang kalau bebek kamu jual aja Emang masalahnya apa? Dia bilang waktu terakhir posisinya lagi volumenya di paling kecil Jadi tiap dia pakai ya dia nggak dengernya baik ya Karena pektok ini dia volumenya otomatis Kalau dipakai jadi dia besar sendiri, dia ngikutin DV di luar Jadi kalau dia makin berisik dia besar sendiri ngikutin Kamu udah nggak usah capek-capek, gedein kecil-gedein disini nggak usah Nah, terus saya kasih solusi Nanti fotonya bisa tampilin ya yang patah itu Jadi solusinya kamu pakai voice comment Voice comment, voice commentnya adalah Hey Cardo, volume up Itu dia volumenya akan naik Jadi Hey Cardo, volume down Itu akan turun Tapi ingat, dia ini pakai perintah English America Nah, pektok ini istimewanya adalah DMC Jadi dia punya DMC dan dia punya Bluetooth DMC itu apa? DMC itu dia seperti gini Ini ada 10 orang jalan, semuanya connect Yang satunya terpisah Terus, gitu kan Dia hilang jangkauan Nah, yang satu yang terpisah ini masih connect nih Nah, yang terpisah satu ini Begitu dia sampai di range-nya tertentu Dia otomatis connect lagi Tanpa harus meng-connect ulang Itu kesetimewaan dari DMC Tapi, kalau dia pakai Bluetooth Bluetooth itu Misalkan satu putus Satu putus nih Ini, kalau dia mau balik lagi Dia harus PR ulang Tapi kalau yang DMC Misalkan kamu sekarang touring sama saya Eh, gila touring Halo-halo, semua segala macam Udah lalu, kita udah Weh bro, ntar kita ketemu lagi Minggu depan Kamu sama saya ketemu lagi Kamu udah nggak harus Pairing ulang Kita nggak harus pairing ulang Kita cukup nyalain Kita jalan Itu udah otomatis Karena udah kesimpan Tapi kalau Bluetooth Nggak, kamu harus pairing ulang Sebelum berangkat Kamu harus pairing, 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 pairing Baru kamu harus jalan Paham ya, bedanya Antara DMC Bluetooth Jelas nggak, wih? Oke Sekarang Banyak orang nanya Juga Bisa nggak Senna Di pairing dengan Di pairing dengan Packtok Packtok Karena ini banyak banget yang nanya sama saya Ini mungkin nanti temanya beda lagi Sangat bisa Kenapa? Karena Packtok Dia punya dua jaringan DMC dan Bluetooth Dan Bluetooth ini bisa koneksi ke semua merek Bukan cuma Senna Jadi Semua Bluetooth Semua intercom Semua Model yang seperti ini Itu kamu bisa pairing Itu kamu bisa pairing Yang penting dia Bluetooth Cuman Misal Ini grup Dari Senna Ini grup Dia kan juga ada Seperti DFC juga Nah Kamu bisa nebeng nih Sama salah satu nih Nih Kamu nebeng Misalkan sama dia nih Nah Kamu nebeng sama dia nih Nah Karena dia konek sama sini semua Ya kamu ikut Paham ya? Tapi Kamu sama yang ini Sama yang kamu konek Kamu nggak boleh jauh-jauh Misalkan kamu Cuman Bluetooth itu Cuman 50 Apa 100 meter aja Karena begitu Kamu putus sama yang dia Kamu putus sama semuanya Karena kamu Numpang sama dia Begitu pun sebaliknya Jadi misalkan saya Ketemu teman saya Satu grup Dia pakai Senna semuanya Nah Saya bisa numpang tuh Namanya Di M Pakai Bridge-nya Bluetooth-nya Universal Bluetooth Nah Begitu Saya numpang Ataupun Kamu mau numpang Bisa Tapi Dengan yang kita tumpangin ini Kita nggak bisa jauh-jauh Karena teknologi Bluetooth itu Cuman 50 sampai 100 meter aja efektifnya Beda sama DMC Kalau DMC itu bisa sampai 8 kilo Kalau ber Satu grup Kurang lebih Karena dia Kayak BTS Jadi BTS itu Saya di paling Belakang Saya mau kontak Di paling depan Nah di paling depan itu Ada ini Ada ini Ada ini Ada ini Itu bisa 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 Nyampe Paham ya Terus ada pertanyaan apa lagi Banyak orang yang Nanya juga Koronal itu Kalau Saya Misalkan saya mau jepit Ternyata Helmnya ketebelan Apakah ini 3M kuat 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 sekali Tapi Cara pakainya Setelah kamu buka Setelah kamu tempel Biarin dulu semaleman Jadi lebih Paling efektif Paling bagus Adalah Kamu pasang malam hari Kamu tempelin Oke Besok pagi Baru kamu tempelin Bluetoothnya Rumahnya Nanti ya Oke Dan yang Selanjutnya adalah Gimana Untuk membuka ini Besinya Nah besinya ini Gimana untuk membukanya Itu gampang banget Jadi bukanya adalah Tekan disini Ini kamu tekan pakai Sendok Atau Sendok loh ya Ada sendok gak Kalau pakai sendok Kamu pencet pakai sendok Kamu tinggal tekan ke bawah aja Jadi Tekan pakai sendok Ini didorong ke bawah Yang ini dorong ke bawah ya Jadi kepalanya sendok itu Kamu masukin ke sini Tekan Dorong ke bawah Udah cepat Oke Terus Ada yang nanya lagi Apa lagi Gimana Saya sudah Setting Dan gak mau pairing Ataupun kamu ada troubleshooting yang lain Kamu tinggal Di buku manual Itu ada Gimana untuk factory reset Jadi kalau Kamu gak bisa Ada masalah dengan Teknis Kamu tinggal factory reset Factory reset itu dengan cara Kamu tekan ini Tiga-tiganya Bersama selama 5 detik Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang Gimana Untuk Mengoperasikan Cardo Saya jelasin sedikit ya Ini kan nyala nih Sekarang untuk saya matikan Saya pencet dua ini Ini matikan Nah ini matikan Oke Dan untuk nyalain Ini saya pencet Nyala Nyala Oke Ini nyala Dan untuk Volumenya Naik Ini manual ya Ini kamu Ini naikin volume Ini kecilin volume Oke Dan untuk Mute Ini kamu tinggal Balik kanan Balik kiri Ini langsung mute Kalau untuk stop Kamu tinggal tekan Klik Ini stop Oke Ini untuk Nyalain Matikan Besarin volume Mute Dan stop Nah Untuk pairing Itu ada Dua Pertama adalah pairing Ke Handphone Itu kamu tinggal pencet Yang ada handphone Oke Kamu pencet 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini udah pairing Nah Misalkan Kamu mau Pairing Dengan HP yang kedua Kamu pencet ini juga Tapi dua kali Nanti ya Jadi saat dia udah flash Kamu pencet dua kali Tuk Tuk Ini bukan yang kedua Gitu Nah Untuk Mempairing dengan GPS Itu udah flash Seperti ini Kamu tinggal Dorong Kedalam Kesini Ini pairing Ke GPS Ya Nah Setelah itu Bagaimana Untuk Voice Dial Ini sebenarnya Yang paling gampang Adalah Kamu Pakai Voice Comment Tapi Saya gak mau Bicarain Voice Comment Dulu Saya bicarain Untuk Voice Dial Oke Sekarang saya Standarin dulu Bentar Hematin Lebih baik Saya standarin Ini saya play lagi Nah Saya play Gimana dalam Sekadar normal Untuk Voice Dial Voice Dial Itu kamu tinggal Pencet Ini satu kali Yang Telepon Ini kamu pencet Satu kali Ceklik Ini Voice Dial Untuk Radial Misalkan kamu udah Telepon Si A Habis itu Udah selesai ngomong Eh di jalan Mobile lagi Kamu tinggal pencet Ini dua kali Ini akan udah Otomatis Untuk Radial Nomor yang tadi Selanjutnya Dan untuk Speed Dial Speed Dial Ini Diteken dua detik Kamu tinggal Teken dua detik Ini Speed Dial Speed Dial itu Nomor yang udah Kamu register dulu Jadi nomornya Udah kamu register Misalkan nomor Pacar kamu Nomor rumah Nomor apa Yang udah darurat Yang udah kamu register Speed Dial Kamu tinggal pencet aja Ini Ini ntar Otomatis yang ada Di hp yang udah Kamu setting Untuk Speed Dial Dan Untuk Menjawab Telepon Ya Sekarang untuk Menjawab telepon Kamu Boleh Pencet ini Kamu Boleh Pencet ini Kamu Boleh Pencet ini Yang mana Kamu mau Untuk Mengangkat telepon Jadi bukan Harus ini Bukan ini Bukan ini Semua ini bisa Jadi ada telepon masuk Halo 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 Kamu tinggal pencet yang play Untuk telepon Ataupun intercom Paham ya Jelas ya Oke Terus Gimana buat Kalau ada orang telepon nih Aduh Ini Orang kartu kredit Apa nih Ini nih Wah gak jelas nih nomornya nih Gak ada namanya Atau kan yang gak ada namanya itu Saya juga suka Ditelepon sama orang-orang gitu Itu Kamu Tinggal cukup Kamu majuin Kamu mundurin Itu udah ignore Ataupun Untuk kamu Mau nge-reject langsung Kalau itu kan ignore tuh Jadi Udah gak bunyi lagi Udah gak bunyi Cuman dia Gak masuk Nah Untuk Mer-reject Sekarang Reject 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 Itu Tiga-tiganya Kamu bisa pencet Dari tiga tombolnya Kamu bisa pencet Selama dua detik Jadi Kering-kering Dari Ronald Tohany masuk Ronald Tohany masuk Kamu mau Ini Mau nawarin helm baru lah Gini Jangan-jangan nawarin Pektok Gue reject Lu pencet aja nih Pencet ini dua detik nih Satu Dua Udah udah reject Udah ya Bye-bye gitu kan Ataupun ini juga bisa Ataupun ini juga bisa Dua detik Oke Nah terus Untuk Fungsi radio Fungsi radio Kalau kamu mau nyalin radio Ini kamu Tinggal Pencet play Dua kali Ini akan radio Untuk Matiin Untuk radio off Itu Kamu Tekan ini Satu kali Selesai Untuk Auto scan Ini kamu pencet Dua kali Baru Kamu pencet scroll Kedepan Gitu Kalau ini kamu scroll aja langsung Bisa Oke Itu untuk radio Untuk matiin ya Tadi tetap yang di Tekan ini sekali Untuk musik Musik Kamu play Ini sekali Untuk off Ini sekali Tekan Play sekali Matiin sekali Oke Untuk next track Kamu pencet dua kali Eh sorry Next track Itu satu kali Previous Atau sebelumnya Kamu pencet sekali Musik ini Akan terdapat Di dalam Stock handphone kamu Jadi bukan disimpan Di dalam Cardo Sekarang bagaimana Untuk melakukan Music sharing Music sharing itu Misalkan Kamu lagi denger Bon Jovi Atau kamu lagi denger Metallica Atau kamu lagi denger Lagu kesukaan kamu Ataupun lagu cinta kamu Ataupun lagu yang membuat Kamu memori Sama Boncengan kamu Atau sama teman kamu Kamu bisa sharing loh Caranya Kamu tekan yang Musik ini Dua detik Satu Dua Itu kamu sharing Kamu stop sharing Pencet lagi Satu Dua You stop sharing Bagaimana Untuk Bridge Bridge itu Via bluetooth Jadi Misalkan dia pakai Cardo Skala Rider G9X Q3 Smartpack Segala macem Kalau nggak merek-merek lain Bagaimana Untuk start Nge-bridge Itu adalah Pertama Kamu harus pairing Via bluetooth Dulu Jadi kamu lihat Ada 2-way bluetooth Intercom pairing Oke Kalau kamu udah pairing Kamu tinggal Pencet yang ini Satu kali Cek-klik Kamu udah start Untuk Bridge Untuk connect Cek-klik Stop Bridge Tapi kamu harus Udah pair dulu Misalkan passenger nya itu Pakainya Freecom 1 Yang nggak ada DMC Tapi kamu semua Satu grup Pakainya Grupnya DMC semua Jadi Itu namanya Pakai bridge Saya rasa cukup jelas Bagaimana Untuk DMC DMC itu gampang banget Jadi Saat kamu udah nyalain Packtalk Kamu udah nyalain Udah nyalain Kamu tinggal tekan ini Guys 5 detik 1 2 3 4 5 Nah Ini Semua yang lainnya Kamu pencet hal yang sama 5 5 5 5 Kamu jejerin aja Sebentar dia connect sendiri Tuk 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 Sudah Kamu sudah melakukan DMC Gampang banget Voice comment Nah Voice comment yang pertama Untuk radio Itu kamu tinggal ngomong Saat ini nyala Ini udah pasti udah nyala Oke Kamu tinggal ngomong ke mic nya Hey Cardo Radio on Oke Itu untuk nyalain radio Hey Cardo Radio off Itu untuk Martin Cardo Hey Cardo Next station Itu untuk Forward Forward itu Untuk next Apa Stasiun Radio nya Hey Cardo Preview station Preview station itu yang sebelumnya Preview itu sebelum Itu untuk Perintah suara Radio Bagaimana Untuk Perintah suara Volume Yang tadi ini Patah nih Wah dia seneng sekali Saya bilang Itu kamu pakai Perintah suara aja Jadi Gak usah beli baru Masih berpake Itu kamu tinggal cukup ngomong Hey Cardo Volume up Volume down Hey Cardo Mute audio Mute itu Diem Jadi kalau kamu Misalnya di klaksonin orang Apa-apa Kamu mau denger Ada orang Gimana Kamu tinggal Hey Cardo Mute audio Itu semua Langsung Dikosok Jadi kamu bisa Dengar orang-orang Lagi Kenapa sih Misalkan Ada rame-rame Ada apa Kamu lagi Kepo Mau tau Gitu kan Kamu tinggal bilang Hey Cardo Mute audio Gimana Untuk aktifin lagi Kamu tinggal Ngomong Hey Cardo Unmute audio Oke Itu untuk volume Gimana untuk handphone Itu Speed dial Hey Cardo Speed dial Hey Cardo Radial number Speed dial itu Yang Yang udah Kamu udah taruh Yang nomor akses Paling cepat Di handphone kamu Itu namanya speed dial Kalau radial number Itu yang Sebelumnya kamu bell Misalkan kamu Sebelumnya Ngebell Saya Kamu mau ngebell saya lagi Kamu tinggal Hey Cardo Radial number Dan Answer And ignore Kalau kamu mau ngangkat Dan kamu mau reject Answer Kamu angkat Ignore Itu reject Oke Dan yang terakhir Adalah Siri Keren nih Dia sudah dilengkapi Dengan Siri Jadi Hi Siri Oke Google Nah dia sudah dilengkapi Sama Siri Jadi Siri Kamu mau Apa aja Kamu bisa tanya Sama Siri Terus Gimana buat Kamu mau cek Baterai Baterai nya tinggal Berapa Kamu tinggal ngomong Hey Cardo Battery status Hey Cardo Call intercom Call intercom Is Kamu Koneksi sama intercom Jadi intercom yang lain Itu kamu gak koneksi sama dia Saya rasa Mungkin kalau ada teman-teman yang gak jelas Teman-teman bisa Tulis pertanyaannya nanti di bawah Saya coba jawab sebisa saya ya Jadi saya sebagai distributor Kardo Saya coba melakukan tanggung jawab saya Sebisa mungkin Tentunya Semua yang Beli Di Toani Shop Ataupun di dealer-dealer Toani Shop Yang official Yang resmi Saya akan Bantu semaksimal mungkin Oke Bagaimana untuk Yang terakhir adalah Saya mau kasih tips Bagaimana untuk mengklaim Garansi Klaim garansi Saya Ronald Toani sebagai Autoresc distributor Misal Kamu beli sama A A itu dealer saya Kamu dateng ke si A Biar si A Kirim ke saya Gak bisa kamu Beli sama si A Kamu Langsung bawa ke saya Jadi Kamu balikin si A Si A biar Dikirim ke saya Biar saya lakuin prosesnya Tentunya yang Diklaim Bisa diklaim adalah Malfunction dari pabrik Jadi Malfunction itu Misalkan Kamu pencet Ya gak bisa Atau apa Itu malfunction Tapi Kalau kamu Misalkan Kelindes Melakukan hal yang Extreme Terus menyebabkan Segelnya itu Seal Waterproofnya itu Rusak Ya itu Gak bisa diklaim Garansi Itu hanya Saya Tes sendiri Gimana Sampai setahan apa Cardo ini Ya Jadi cukup jelas ya Hal-hal Misalkan Kamu beli Micnya gak bisa dipakai Micnya rusak Ya kamu tinggal Klaim ke saya Tapi saat Kamu beli Kamu accident Terus Kabel Kabelnya putus Ya itu Kamu gak bisa Clean Ataupun Ada yang Micnya Kegigit anjing Apa Kegigit apa Binatangnya Apa digigit Apa-apa Putus Ya itu gak bisa diklaim Kamu beli baru Oke Jadi Gitu aja Jangan lupa Jangan lupa Di share Di like Dan di subscribe Dan kalau ada pertanyaan Bro tinggal Tulis di bawah Nanti saya bikin Q&A Yang apa yang saya bisa Bawa Bapak Teks Saya kasih teks Tapi misalkan Ada sesuatu yang baru Yang harus saya bikin video Saya akan bikin videonya Semuanya free Tanpa Saya minta apa-apa Cuma saya minta Di subscribe aja Karena dengan bro subscribe Saya happy Saya seneng Bukan seneng Dapat duit Saja Tapi Ya seneng aja Jadi kerja saya gak sia-sia juga kan You seneng Ais juga seneng Oke Gitu aja Jangan lupa Tetap berjuang Tetap berusaha Sampai apa yang Kamu cita-citakan Dan saya cita-citakan Kita bisa rai Jangan males-malesan Jangan iri sama orang Jadi diri sendiri Terus maju Oke Sampai jumpa Di channel saya selanjutnya Terima kasih